Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Luhut yang mengkritik OTT KPK, lalu harga beras Indonesia yang dianggap termahal di ASEAN, dan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jakarta. Gak kelupan ada juga pemerintah Belanda yang secara resmi meminta maaf terkait perbudakan. Ini dia selengkapnya. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sedikit-sedikit nangkap orang. Lah kok gitu? Dalam sambutannya di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024, yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas Pekka, di Jakarta kemarin 20 Desember 2022, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menyoroti operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Ia menyebut, KPK seharusnya tak melulu mengandalkan penindakan atau penangkapan, karena menurutnya ini tidak baik buat Indonesia dan gak akan menyelesaikan masalah korupsi. Alih-alih melakukan penangkapan, Luhut menekankan pentingnya melakukan perombakan sistem keuangan dan birokrasi, terutama lewat digitalisasi sistem, sehingga meminimalisir atau bahkan menutup celah bagi para pejabat untuk bermain-main dengan uang negara atau menyalahgunakan jabatan. Artinya menekankan pada upaya pencegahan daripada penangkapan. Kita gak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT itu kan gak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau lawan kita? Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita gak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya gak akan bisa main-main. Pernyataan Luhut ini didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut hal ini tidak salah, melalui unggahannya di Instagram. Ini bukan pertama kalinya Luhut menyinggung soal OTT KPK. Tahun lalu dalam acara yang serupa, Luhut juga mengemukakan pendapat yang setali tiga uang. Ia bilang, OTT KPK gak bikin orang kapok. Bapak-Ibu sekalian, Pak Firly, pengalaman saya sekarang sudah tujuh tahun, hampir tujuh tahun di kabinet ini. Saya melihat memang pencegahan ini baru terakhir-akhir ini mulai makin baik. Dan itu menurut saya hal yang sangat penting. Tidak sekadar OTT. Karena OTT-OTT itu sudah kita lihat, tidak juga membuat orang jerah. Dan kalau kita lihat juga, maaf kalau saya bicara agak terbuka, OTT sendiri pun menurut saya buahnya juga tidak. Juga seperti yang kita harapkan, orang jadi kapok. Tidak juga. Menanggapi pernyataan Luhut, mantan penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan balas mengkritiknya melalui cuitan di Twitter. Dalam berbagai kesempatan, beberapa pejabat kerap menyampaikan pernyataan yang tunjukkan ketidakseriusan soal penindakan korupsi. Misalnya saja, Maret 2022 lalu, Jaksa Agung, ST Burhanudin, sebut kalau kasus korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil, misalnya di bawah 50 juta rupiah, bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Alasannya, biaya yang dikeluarkan negara dalam penanganan kasus itu bisa jadi lebih besar daripada nilai korupsinya. Ada pun juga Oktober lalu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang gantikan Lili Pintawili Siregar, juga mengusulkan pendekatan restoratif justice untuk menangani kasus korupsi. Namun, Johanis menyebut, usul ini hanya wacana pribadi dan bukan sikap lembaga. Sedikit mundur ke 2019, Ketua KPK, Firly Bahuri, mengaku prihatin soal banyak orang ditangkap dalam OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara. Sehingga saat itu, ia menargetkan untuk memperkuat implementasi dan regulasi untuk kurangi kerugian tersebut. Terkini, KUHP yang baru disetujui memuat penurunan ancaman masa pidana minimum untuk koruptor. Dalam KUHP terbaru, Pasal 603 KUHP menyebut, koruptor paling sedikit di penjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 10 juta dan paling banyak 2 miliar. Ya oke sih, upaya pencegahan korupsi yang sistematis memang harus terus didorong. Tapi kalau yang namanya bandel, ya harus ditindak. Dua-duanya harus jalan. Menurut Bank Dunia, harga beras Indonesia merupakan yang termahal se-ASEAN. Waduh, katanya negara agraris. Bank Dunia melaporkan, harga beras di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lain selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022, harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina dalam satu dekade terakhir. Laporan ini juga menyebut, harga beras Indonesia dua kali lipat dari harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Menurutnya, mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian. Kebijakannya meliputi pembatasan perdagangan seperti tarif impor, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, serta kebijakan harga pembelian minimum di tingkat petani. Pemerintah Indonesia juga disebut kurang berinvestasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan pertanian, layanan penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Ini menghambat peningkatan produktivitas, yang sebetulnya bisa menurunkan harga pangan dalam jangka panjang. Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi juga dianggap tinggi. Geografi Indonesia yang kompleks juga bikin harga pangan bagi konsumen meningkat. Harga beras yang naik pun juga berkontribusi ke tingkat inflasi. Menurut data Bank Dunia, inflasi pangan Indonesia secara tahunan mencapai level tertinggi dalam 8 tahun pada Juli 2022 sebesar 10,3 persen, lalu turun jadi 6,9 persen pada Oktober 2022. Bank Dunia pun kasih saran ke Indonesia untuk melakukan diversifikasi pangan yang lebih bergizi, macam ternak, buah, dan sayuran. Sebab ada tantangan terkait kecukupan gizi dan keterjangkauan pangan. Lalu, berapa sih posisi rata-rata harga beras di kawasan Asia Tenggara? Kalau mengutip globalprodukpreses.com, per September 2022, Malaysia jadi negara ASEAN dengan harga beras termahal. Sedangkan Thailand terendah, dan Indonesia terendah kedua. Senada dengan data harga beras barusan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpendapat, harga beras Indonesia terendah kedua di Asia. Ia meminta data harga beras termahal se-ASEAN untuk dicermati lebih lanjut, termasuk kapan datanya diambil. Menurut Syahrul, data Bank Dunia harus dikoreksi. Syahrul juga mengungkap, di Indonesia, bulan November sampai Desember, mayoritas petani sedang menanam padi. Karena bukan masa panen, maka harga beras memang akan cenderung naik. Namun, secara umum, harga beras rata-rata belum pernah di atas Rp12.500 per kilogram. Menurut data BPS, harga beras memang naik pada November 2022. Ini disebabkan berbagai faktor, seperti kenaikan harga BBM dan berkurangnya produksi beras. BPS mencatat, per November 2022, harga beras dibanderol seharga Rp11.877 per kilogram, atau naik tipis dari bulan Oktober, yang berada di harga Rp11.837 per kilogram. Kenaikan ini sebenarnya lebih landai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sebut saja, dari Agustus, seharga Rp11.555 per kilogram, menjadi Rp11.720 per kilogram di bulan September. Lalu, melonjak kembali di bulan Oktober seharga Rp11.837 per kilogram. Jadi, datanya benar dari mana nih? Kira-kira Bank Dunia bakal mengkoreksi datanya, atau justru menekankan validitas sumber datanya? Libur Natal dan Tahun Baru, sebentar lagi nih. Ada yang udah siap-siap buat mudik atau merayakan? Yuk kita cek bareng-bareng persiapan pengamanan dan skema arus lalu lintasnya. Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, atau Nataru 2022, kepolisian bakal melakukan operasi Lilin Jaya 2022, bekerja sama dengan TNI. Di wilayah DKI Jakarta, operasi ini bakal melibatkan 7.421 personel. Personel polisi nantinya bakal disebar untuk mengamankan 1.385 gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tak hanya di gereja, polisi juga bakal dikerahkan untuk mengamankan sejumlah lokasi yang diprediksi bakal jadi pusat perayaan tahun baru. Kita rencanakan, ya, tadi diputuskan di Taman Mini Indonesia Indah, TMI, ya. Jadi itu, kemudian ada beberapa tempat lain, tempat rekreasi lain yang disiapkan untuk kegiatan pergantian tahun baru, diantaranya ada di Ancol, kemudian Kota Tua, kemudian ada juga di PIK 1, PIK 2, Setu Babakan, dan beberapa tempat lain, ya. Nah, khusus untuk Monas sendiri, ini memang tidak melaksanakan kegiatan, ya, jadi tidak dibuka untuk umum pada saat pergantian tahun. Kemudian, pusat ibu kota yang lain, seperti Pertarai, ini juga dibuka untuk masyarakat, ya, untuk kegiatan pergantian tahun. Nantinya bakal dilakukan pemantauan di 97 pos pengamanan atau pos PAM yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Operasi ini pun bakal dimulai dari tanggal 23 Desember 2022 hingga tanggal 2 Januari 2023. Operasi Lilin Jaya ini disetujui dalam rapat koordinasi lintas sektoral 19 Desember 2022 lalu, yang dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya, Untung Budi Harto, dan Kapolda Metro Jaya, Irjenpol M. Fadli Imran. Dan semua jajaran akan turun membantu mensukseskan dan melancarkan kegiatan ibadah baik itu di tanggal 24 maupun tanggal 25 dan nanti masing-masing tadi sudah bersepakat Pak Kapolda internal, kami internal, Pak Pangdam internal nanti di satu titik rapat teknis di jajaran level manajerial kira-kira seperti itu dan kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bisa membantu menjaga keamanan. Tadi juga saya perintahkan kepada jajaran kami untuk Pak Lurah, Pak Jamat dan jajaran wali kota untuk bisa membantu kelancaran termasuk keamanan. Operasi Lilin Jaya jadi bentuk laksanaan amanat Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait pengamanan libur natal dan tahun baru dalam rapat koordinasi lintas sektor tingkat menteri bersama menteri dan atau lembaga terkait. Tentunya kami rutin melaksanakan operasi untuk menghadapi Nataru dengan Sandi Operasi Lilin 2022 di mana untuk operasi ini total kekuatan yang akan kita libatkan kurang lebih 166.791 personel dan kita laksanakan selama 11 hari dari tanggal 23 Desember sampai dengan 2 Januari di mana tentunya jumlah tersebut di dalamnya termasuk dengan Polri, TMI, seluruh stakeholder dan juga kita melibatkan elemen masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan khususnya di kegiatan pengamanan. Tak hanya pengamanan Polri juga telah menyiapkan rekaya selalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di puncak perayaan Nataru. Penerapan rekaya selalu lintas bakal dikoordinasikan dengan kementerian perhubungan dan jasa marga. Koordinasi itu untuk menentukan kapan kontraflow dan one way akan diterapkan. Kapolri memastikan rekaya selalin ini akan disosialisasikan pada warga agar tak mengganggu arus lalu lintas. Tak hanya rekaya selalu lintas, langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan juga dilakukan oleh pemerintah. Nantinya, ada 9 tol tambahan yang bakal difungsikan gratis untuk mendukung kelancaran lalu lintas Nataru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono merinci ada 7 ruas tol baru di Pulau Jawa dan 2 ruas jalan tol fungsional di Sumatera. Meski fungsional, Menteri Hadi mengklaim kondisi kemantapan rata-rata jalanan ini sudah mencapai 91,8 persen. Ia juga menegaskan seluruh pekerjaan konstruksi di jalan tol maupun non-tol telah dihentikan sejak hamin 10 libur Nataru untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Berikut kesembilan ruas jalan tol baru yang bisa kamu coba saat libur Nataru nanti. Oh iya, meskipun tidak berbayar, tetap bawa uang elektronik ya karena tetap harus melakukan tapping ketika melintas. Korps lalu lintas atau korlantas polri memperkirakan kepadatan arus lalu lintas Nataru nantinya akan terbagi dalam 2 masa. Aris juga sebut korlantas juga bakal mengantisipasi kemungkinan kelompok masyarakat yang memilih waktu libur Nataru di luar prediksi jadwal itu. Selain itu, Aris mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri termasuk kelengkapan dan cek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Termasuk juga kehabisan bahan bakar atau saldo uang elektronik yang tidak mencukupi hingga antisipasi potensi kecelakaan dengan menghindari mengemudi saat mengantuk atau karena kondisi jalan. Untuk itu, polri menyebut telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat istirahat dan fasilitas pijat refleksi di sejumlah titik jalur lalu lintas Nataru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi menyebut, jumlah pemudik momen Natal dan tahun baru kali ini diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021. diprediksi sebanyak 44 juta warga bakal lakukan perjalanan merayakan libur Nataru nanti. Siapin semua kelengkapan dan cek kendaraan kamu ya. Pergi aman, pulangnya juga harus sama. Selamat menyambut libur Natal dan tahun baru ya teman-teman. Pemerintah Belanda baru aja meminta maaf atas perbudakan yang dilakukannya di masa lampau. Hmm, dimaafin gak nih? Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit en we doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijke herdenkingsjaar samen de weg veruit te vinden. We delen niet alleen het verleden maar ook de toekomst. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan oleh leluhur bangsanya terhadap Asia dan Afrika selama 250 tahun. Ia mengulangi permintaan maafnya dalam sejumlah bahasa. Seperti bahasa Inggris, papiamento atau bahasa di Kepulauan Karibia dan seranan Tongo bahasa di Suriname. Permintaan maaf disampaikan saat dirinya berpidatong di Pusat Arsip Nasional Den Haag 19 Desember 2022. Perbudakan yang disebut salah satunya dilakukan VOC, perusahaan Belanda yang dulu menguasai Nusantara. Permintaan maaf itu datang. hampir 150 tahun usai berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda. Rutte tidak menyebut Indonesia secara spesifik sebagai negara yang warganya diperbudak Belanda. Perihal Indonesia ia hanya sesekali menyebut tetapi menyinggung dengan istilah Hindia Belanda dan VOC. Ada sejumlah negara yang disebut beberapa kali dalam pidatonya seperti negara koloni di luar Eropa yakni Suriname, Kurakau, dan Aruba. Di sisi lain, sejumlah menteri Belanda memang sudah mencoba melawat ketujuh bekas koloni Amerika Selatan dan Karibia sebagai permintaan maaf. Namun, perwakilan dari Suriname mengeluhkan pidato ini. Kepala Federasi Afro Suriname Iwan Weingart bilang pemerintah Belanda kurang menunjukkan aksi nyata di kehidupan sehari-hari dan itu disebutnya sebagai hal yang memalukan. Sementara itu, sejarawan Badan Riset dan Inovasi Nasional Asfi Warman bilang permintaan maaf Belanda ini sudah sepatutnya disampaikan dan dapat diterima oleh Indonesia. Namun, kompensasi dan pembuatan musim perbudakan rasanya juga perlu dilakukan untuk mengenang mereka yang diperbudak. Ini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang oleh siapapun. Saya melihat upaya yang dilakukan Belanda ini sesuatu yang sudah semestinya kita bisa bicara terlambat atau tidak pada tahun 1870 itu sudah dihentikan atau dihapuskan perbudakan itu. Nah, walaupun apa namanya itu dalam kenyataannya kita melihat sekarang perbudakan itu juga kan masih berlanjut gitu. Masih berlanjut misalnya di dalam kasus pengiriman tenaga kerja Indonesia misalnya ke luar negeri. Saya kira itu penting gitu ya dua hal itu. Pertama, kompensasi itu di dalam apa namanya infrastruktur pendidikan di tempat dilakukan perbudakan itu dan yang kedua itu juga apa namanya selain dari itu juga membangun museum perbudakan itu yang tidak kalah juga pentingnya gitu. Nah, di Indonesia pun juga hal yang yang sama kita bisa lakukan gitu. Kita perlu membangun museum yang menceritakan hal-hal yang kelam pada masa lalu itu supaya kita tidak mengulangi lagi. Ngomong-ngomong soal permintaan maaf pemerintah Belanda sih pernah minta maaf ke Indonesia beberapa kali. Mark Rutte pada 17 Februari 2022 sempat minta maaf atas kekerasan sistematis yang dilakukan tentara Belanda di era Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Sebelumnya, sejumlah pejabat Belanda juga pernah ikut minta maaf. Sebut saja, wali kota Amsterdam Femke Halsema yang minta maaf pada 1 Juli 2021 terkait perbudakan di masa kolonial Belanda. Lalu Raja Belanda William Alexander yang menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan dihadapan Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020. Namun, William bilang permintaan maaf itu terkait dengan kekerasan berlebihan usai diumumkannya proklamasi. Demikian juga dengan pemerintah Belanda yang minta maaf kepada keluarga korban pembunuhan masal oleh Westerling pada periode Pasca Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Permintaan maaf soal Westerling disampaikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia saat itu Tier Dezuan 12 September 2013. Bagus deh, udah berani minta maaf. Semoga hubungannya dengan negara-negara lain bisa terus membaik ya. Pokoknya tetap harus bertanggung jawab atas kesalahan di masa lalu. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pegiikan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax